Intro Shalom Pemirsa Life Channel Kembali lagi dalam program acara Voice of Life Mungkin Pemirsa Life Channel pernah menyaksikan program Biji Sesawi Dimana saya sebelumnya mengisi beberapa firman Tuhan dalam program Biji Sesawi Tetapi oleh karena kemuran dan anugerah Tuhan Saya kembali diberi kesempatan untuk mengisi di acara program Voice of Life Pemirsa, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan Yang bertemakan tentang perselingkuhan dan perjinahan dalam rumah tangga Mungkin tema ini sangat kurang populer Mungkin tema ini sangat kurang menarik Dan bahkan kurang diminati oleh banyak pemirsa sekalian Tetapi dari hati saya yang paling dalam sebagai hamba Tuhan Sebagai rekan, sebagai sahabat Ingin menyampaikan firman Tuhan secara jujur Tanpa tendensi apapun kepada pemirsa sekalian Yang menyaksikan program acara Voice of Life pada hari ini Saya akan sampaikan dengan sejujur-jujurnya Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap pemirsa sekalian Yang bertemakan perselingkuhan dan perjinahan dalam rumah tangga orang percaya Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan Yang terambil dalam kitab Ibrani Fasal yang ke-13 ayat yang ke-4 Ibrani fasal yang ke-13 ayat yang ke-4 dikatakan demikian buat kita semua Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi oleh Allah Saudara ku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan program acara Voice of Life pada hari ini Dengar baik Alkitab dalam kitab Ibrani sudah mengatakan dengan jelas dan gamlang Bahwa yang pertama Pasangan suami istri Harus penuh hormat satu dengan yang lainnya Harus penuh hormat dengan perkawinan Apa artinya? Artinya adalah saudara sebagai suami harus menghormati istri Apa artinya? Anda yang menyaksikan program acara ini sebagai istri harus menghormati suami Suami tidak boleh kasar terhadap istri dan sebaliknya juga istri tidak boleh kasar terhadap suami Alkitab mengajarkan kepada setiap kita pasangan suami istri harus menghormati Harus menghargai Bukan hanya kelebihan tetapi juga kekurangan dari setiap pasangan masing-masing Saudara ku terkasih dalam Tuhan Alkitab juga bilang dalam Ibrani bukan hanya saling menghormati terhadap perkawinan Tetapi dia juga berkata Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Artinya suami jangan berjina dengan perempuan lain Sebaliknya juga gitu Istri jangan berjina dengan laki-laki lain Tahukah saudara bahwa perjinan dan perselingkuhan dalam rumah tangga orang Kristen Merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan Dan tidak berhenti sampai disitu saja Ini bukan hanya satu kejahatan di mata Tuhan Tetapi merupakan satu kekejian di mata Tuhan Jadi barang siapa suami dan istri yang menyelesaikan perubah acara ini Kalau engkau berjina pak Engkau selingkuh pak Engkau menghianati pernikahan kudusmu Engkau menghianati janji kudusmu di hadapan Tuhan Dan juga di hadapan mertua Dan juga di hadapan hamba-hamba Tuhan Maka engkau terhitung sebagai hamba Tuhan Anak Tuhan Bahkan orang percaya Yang keji di mata Tuhan Engkau jahat di mata Tuhan Karena engkau sedang menghianati janji kudusnya Tuhan Saudara ku terkasih dalam Tuhan Saya mengerti betul Mungkin 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 firman Tuhan pada hari ini Tidak mengenakan untuk didengar Mungkin firman Tuhan pada hari ini Tidak enak untuk diterima dalam hati Tetapi percayalah Bahwa segala sesuatu yang kita Dengar Yang keluar dari firman Tuhan Tidak akan pernah kembali sia-sia Tetapi justru akan mengubahkan hidup kita Mengubahkan hidup saudara Saya juga mengerti mungkin ada Pemirsa Life Channel Yang menyaksikan program acara Voice of Life pada hari ini Sedang mengalami yang namanya Permasalahan dalam rumah tangga Kok tepat ya Pak Pendeta ya Kok persis dengan keadaan rumah tangga saya Suami saya lagi selingkuh kebetulan Sama wanita selingkuhannya Kok persis ya Tepat seperti apa yang saya alami Pak Pendeta Istri saya sedang main dengan berondong-berondong Istri saya sedang main dengan Teman-teman arisanya Akhirnya jatuh dengan pria lain Akhirnya jatuh dengan suami lain Saudara ku terkasih dalam Tuhan Saya mengerti ini gak mudah untuk ditelan Bahkan ada penolakan-penolakan Apalagi nanti saya masuk dalam poin-poin Untuk mengampuni pasangan yang selingkuh Yang sudah berjinah Menyelingkuhi di depan mata saudara Tetapi saudara ku terkasih dalam Tuhan Kabar baik dan kabar sukacitanya adalah Pasangan kita boleh menyelingkuhi kita Suami kita boleh menyelingkuhi kita Istri kita boleh menyelingkuhi kita Tetapi dengar baik Tuhan kita adalah Tuhan yang setia Dia tidak menginginkan biduk rumah tangga kita bercerai Karena perceraian itu sesungguhnya bukan datang dari Tuhan Perceraian adalah alat di tangan setan Untuk menyerang rumah tangga orang percaya di akhir zaman Ada amin saudara ku terkasih dalam Tuhan Puas saya merasakan nih saudara Pemirsa saya sangat merasakan Ada banyak pemirsa yang menyaksikan program hari ini Hatinya bergetar Ada banyak pemirsa yang menyaksikan program Acara Voice of Life pada hari ini Tidak terima dengan kotbah saya Karena kotbah ini mungkin tidak populer Mungkin tidak mengenakan telinga Tidak mengenakan hati kita Tapi saya cuma mau bilang sebagai hamba Tuhan Engkau yang berjina suami-suami Engkau yang berjina istri-istri Bertobat Sebelum tangan Tuhan datang untuk memukul hidupmu Kalau kita tidak bisa ditegur dengan firman Tuhan yang pertama Kalau kita tidak bisa ditegur dengan pasangan kita yang kedua Kalau kita tidak bisa ditegur dengan orang di sekitar kita yang ketiga Tuhan akan menegur kita dengan peristiwa Nah kalau peristiwa itu sudah terjadi dalam hidup rumah tangga kita Sakit penyakit malah petaka Bahkan kesialan akan menimpa hidup rumah tangga kita So saudara ku terkasih dalam Tuhan Sekali lagi sebagai hamba Tuhan To be honest dari hati saya yang paling dalam Tidak ada tendensi apapun dalam penyampaian firman Tuhan ini Untuk penyerang siapapun Saya ingin rumah tangga saudara dipulihkan Tuhan Saya ingin rumah tangga saudara diberkati Tuhan Saya ingin rumah tangga saudara benar-benar hidup dalam kesucian dan kekudusan Saya ingin rumah tangga saudara benar-benar saling menghormati Istri menghormati suami, suami menghormati istri Dan juga menghormati janji pernikahan kudus Dimana pada waktu itu saudara berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan Amin saudara ku terkasih dalam Tuhan Nah saudara ku terkasih dalam Tuhan Alkitab juga mencatat dengan jelas Sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi oleh Allah Jadi saudara ku terkasih dalam Tuhan Istri-istri dengar baik ya Kalau suamimu marah Jangan lekas-lekas marah Jangan lekas-lekas minta cerai Kalau istrimu selingkuh pak Jangan lekas-lekas minta diceraikan Jangan lekas-lekas diceraikan Karena Alkitab dengan jelas berkata Tuhan akan menghakimi mereka Amin Pak Kalau istrimu selingkuh pak Berdoa Saya tahu ini gak mudah Tetapi doa orang benar Bila yakin didoakan maka akan besar kuasanya Bu Kalau suamimu selingkuh gak pulang-pulang Ninggalin kamu, ninggalin anak-anakmu Ninggalin tanggung jawabnya sebagai seorang suami Jangan lekas-lekas marah Jangan lekas-lekas Ajukan gugatan Perceraian Jangan lekas-lekas sewa pengacara Masih ada senjata orang percaya yang paling ampuh Tutup mata, lipat tangan, masuk kamar Doa kepada Tuhan Yesus Tuhan, suamiku selingkuh, ubahkan dia Amin Ibu-Ibu Sebaliknya juga gitu Pak Bapak Kalau istri kita ketahuan selingkuh dengan pria lain Jangan lekas-lekas Ambil tindakan bodoh Tetap tenang Jangan lekas-lekas langsung Wah saya gugat serai Wah saya harus sewa pengacara Saya malu punya istri yang selingkuh Binatang tuh Pak Pendeta istri saya Tenang-tenang Pak Jangan lekas-lekas Marah-marah Ingat suami, ingat istri Marah-marah Emosi, benci, dendam Bahkan kegeraman dalam hati Tidak mendatangkan berkat dalam rumah tangga Tidak menghasilkan jawaban Tetapi ketika saudara Khususnya suami dan istri Yang menyaksikan program acara ini Program acara Voice of Life Ketika keadaan perselingkuhan terjadi Dalam rumah tangga saudara Ingat Ada satu jalan yang bisa menolong kita Yaitu masuk kamar Tutup mata Lipat tangan Berdoa Minta tolong sama Tuhan Tuhan pasti akan tolong rumah tangga kita Saudara Salah satu senjata iblis di akhir zaman adalah Dia mau menghancurkan rumah tangga kita Karena dari rumah tangga lah berkat Tuhan itu dicurahkan Karena dari rumah tangga lah lahir masa depan-masa depan yang baru Yaitu keturunan ilahi yang dipercayakan dalam rumah tangga kita Yang biasa kita kenal anak-anak kita Saudara ku terkasih dalam Tuhan Nah, tahukah saudara ku terkasih dalam Tuhan? Bahwa perselingkuhan merupakan hal yang keji di mata Tuhan Perselingkuhan merupakan hal yang jahat di mata Tuhan Kenapa perselingkuhan dianggap jahat dan keji di mata Tuhan? Yang pertama, bapak ibu saudara ku terkasih dalam Tuhan Karena ketika kita sedang pada waktu itu kita menikah Mengirarkan janji kudus kita di hadapan Tuhan Kita benar-benar sedang berjanji kepada Tuhan Mengapa dianggap keji dan dianggap jahat? Karena pernikahan adalah lembaga yang dibangun oleh Tuhan di Taman Eden Tuhan yang memberkati pernikahan di Taman Eden Dalam kitab kejadian Tuhan sendiri yang mempersatukan Adam dan Hawa Bahkan bukan hanya mempersatukan tetapi dia juga memberkati Adam dan Hawa Oleh sebab itu Ibrani bilang hormatilah perkawinan Karena perkawinan itu datang dari pihak Tuhan Dan perceraian datang dari pihak setan Jadi buat setiap suami-suami, setiap istri-istri Yang kalau lagi ada masalah perselingkuhan tiba-tiba langsung cerai Saudara sedang ada dalam lingkungannya setan Saudara sedang ada yang dalam namanya bujukannya setan Saya ngerti ini gak mudah Mungkin ada banyak saudara yang menyaksikan program acara ini Komplain Wah pendeta enak aja yang ngomong belum pernah ngerasain Tenang pak, tenang bu Tenang Saya pernah ngerasain hal ini Tapi bukan berarti istri saya selingkuh Saya pernah ngerasain bagaimana rasanya istri saya dideketin sama bosnya Wah saya sempat marah Tapi saya pikir buat apa saya marah Marah gak menghasilkan apa-apa Benci gak menghasilkan apa-apa Malah akan menghasilkan dosa-dosa yang lainnya Saudara aku terkasih dalam Tuhan Mengapa perselingkuhan dan perjinahan dalam rumah tangga orang percaya Dianggap jahat dan dianggap keji oleh Tuhan Selain karena Tuhan yang membangun rumah tangga tersebut Alasan yang kedua adalah Karena kita lebih menurutikan daging kita Daripada perintah firman Tuhan Yang sudah dilegitimasi dalam Taman Eden Bahwa manusia harus berpasang-pasangan dan diberkati oleh Tuhan Saudara aku terkasih dalam Tuhan Secara jujur dari hati yang paling dalam Hati saya yang paling dalam Saya ingin bicara kepada pemirsa live channel sekalian Pertahankan rumah tanggamu Pak jangan selingkuh pak Bu jangan selingkuh Kalau cuma permasalahannya gak ada uang belanja Jangan jual rumah tanggamu Bapak-bapak yang sudah diberkati Tuhan Yang sudah mulai depositonya makin banyak Rekeningnya makin banyak Jangan nakal pak Kalau bapak semakin nakal semakin hancur pak Dipakai setan Sekali lagi mungkin saudara mendengar kotba ini Wah ini keras, ini keras Tapi bagus Ini sehat buat iman kita Sekali lagi gak ada tendensius apapun Saya terhadap pemirsa live channel sekalian Yang menyaksikan program acara Voice of Life pada hari ini Saudara Perselingkuhan dan perjalanan rumah tangga Itu sangat berbahaya Sangat berbahaya Dan Menghasilkan dampak-dampak negatif dalam rumah tangga Ada tujuh dampak negatif Akibat dari perselingkuhan dan perjinahan dalam rumah tangga orang percaya Saya akan bagikan kepada setiap saudara sekalian Saya akan bagikan kepada setiap pemirsa sekalian Menyaksikan program acara Voice of Life di hari ini Yang pertama dampaknya saudara ku terkasih dalam Tuhan Dampak dari perselingkuhan dan perjinahan dalam rumah tangga orang Kristen Atau orang percaya Yang pertama Kalau suami selingkuh Kalau istri selingkuh Dampak yang pertama akan mendatangkan kutuk perjinahan dalam rumah tangga Kalau suami selingkuh Kalau istri selingkuh Saling balas-balas Udah bukan berkat Tuhan lagi yang turun Tetapi kutuk Tuhan itu turun atas hidup saudara Dan bukan hanya kutuk Tuhan Tetapi juga kutuk iblis Kutuk setan turun dalam rumah tangga Apa saja yang rumah tangga kerjakan Pasti panas Saudara akan merasakan neraka sebelum saudara sampai di neraka Jadi jangan main-main Pak Jangan main-main Bu Selingkuh itu awalnya enak tetapi ujungnya berantakan Berjinah itu awalnya enak tetapi ujungnya menghancurkan Banyak yang akan dikorbankan Anak-anak dikorbankan Pasangan dikorbankan Kutuan rumah tangga Masa depan rumah tangga dikorbankan Bahkan pihak gereja yang memberkati saudara juga akan dikorbankan Keluarga orang tua semua jadi hancur-hancuran Padahal pada awalnya waktu Tuhan mempertemukan Bapak dengan Ibu Waktu pacaran ketemu Tuhan mempertemukannya dan menyertainya dengan berkat Tetapi kita tegak menghancurkan pernikahan tersebut Jadi dampak negatif yang pertama Perselingkuhan dan perjinahan dalam rumah tangga Akan menghadirkan kutuk dalam rumah tangga Wah bahaya Kalau kutuk udah turun dalam rumah tangga Siapapun saudara Ingat ya Saudara mau gembala sidang Saudara mau pendeta Saudara mau jemaat Saudara mau pelayan Tuhan Kalau rumah tangga saudara Saudara selingkuhi Saudara melacurkan diri terhadap laki-laki lain Saudara melacurkan diri terhadap perempuan lain Rumah tangga kamu dalam kutuk Habis perkara Tidak ada lagi yang namanya kompromi Minta maaf Agak keras Tetapi ini sangat membangun dan sangat menolong rumah tangga kita Yang kedua Dampak negatif dari dampak perselingkuhan Dan juga perjinahan dalam rumah tangga orang percaya Yang kedua dampaknya adalah Akan mendatangkan kesialan dalam diri pribadi Maupun juga dengan keluarga Hati-hati pak Hati-hati bu Ibu yang enak-enak Ngumpet-ngumpet Selingkuh dari suami Tidur di kamar hotel Check-in Sama berondong Ya kan Saudara yang bawa sial dalam rumah tangga Ibu-ibu yang bawa sial buat suami Ibu-ibu yang bawa sial Buat anak-anak Ibu-ibu yang bawa sial Buat usaha keluarga Sebaliknya juga gitu Suami diem-diem ngumpet Jalan sama sekretarisnya Awalnya makan siang sama-sama Akhirnya bawa bawa siang sama-sama Wah ini bahaya Lama-lama Bisnis bisa sial Lama-lama Anak bisa sial Kena ketularan sial Istri juga bisa ketularan sial Jadi mikir dulu dua kali Kalau saya mau selingkuh Apa efeknya gitu loh Apa dampaknya Nggak ada benefit positif Saudara ku terkasih dalam Tuhan Justru merugikan Justru menghancurkan Justru memporak-porandakan Rumah tangga Kita yang sudah dibangun oleh Tuhan Dampak yang ketiga Saudara ku terkasih dalam Tuhan Akibat dari perselingkuhan Dan perjalanan rumah tangga orang Kristen Akan mendatangkan sakit penyakit Ah Suami-suami Yang udah kena penyakit Akibat dari perselingkuhannya Coba Berapa kali kamu datang ke dokter Suntik itu penyakit Iya kan Jahat itu panah Namanya pak Jahat 6 itu di mata Tuhan Suami-suami Yang selingkuh sama perempuan lain Suami-suami yang main ke tempat pelacuran Suami-suami yang selingkuh yang berjina Di tempat panti pijit Pak Bapak nggak tahu Wanita yang Bapak selingkuhin Wanita yang Bapak tidurin Itu sedang berpenyakit Terus Bapak tidur sama istri Bapak Astaga Tuhan Yesus Saudara sedang membawa sial Sedang membawa penyakit dalam rumah tangga Jangan pak Kasian istri Nggak tahu apa-apa pak Bapak tularin gitu loh Penyakit Penyakit berzinan dan perselingkuhan ini Bu Berondong-berondong yang ibu tidurin Pil-pil yang ibu tidurin Itu akan menularkan penyakit Dan pada akhirnya Anak-anak trauma Anak-anak terkena sakit penyakit tersebut Jadi ingat Hati-hati kalau mau berselingkuh Pikir dulu Nggak ada nilai positifnya Saudara ku terkasih dalam Tuhan Yang keempat Dampak negatif dari perselingkuhan dan perzinahan Akan mendatangkan rasa benci dan dendam bagi pasangan Betul nggak pak Bapak benci kan sama pasangannya kan Sama ibu benci kan Bapak diselingkuhin Bener nggak bu Ibu benci setengah mati kan sama suami ibu kan Karena ibu diselingkuhin Karena uang belanjanya udah dialihkan ke perempuan lain Amin Nah oleh sebab itu Stop selingkuh Selingkuh bukan hanya mendatangkan penyakit Bukan hanya mendatangkan kutu Bukan hanya mendatangkan Hal-hal yang tidak baik Tapi juga mendatangkan Apa namanya Kebencian Emosi Amarah Luka demi luka Ditanam dalam hidup pasangan masing-masing Dan yang kelima Saudara ku terkasih dalam Tuhan Perselingkuhan dan perzinahan Akan mendatangkan trauma dan image buruk Bagi anak terhadap orang tua Anak-anak pada akhirnya malu Ngeliat orang tuanya selingkuh Orang tuanya berzinah Mamanya selingkuh dengan laki-laki lain Kabur dengan laki-laki lain Laki-laki lain Papanya pulang bawa perempuan tidur di hadapan mata anaknya Anaknya akhirnya trauma Dan akhirnya dari rasa trauma itu Dia gak mau nikah Akhirnya jadi homo Jual diri dari pelacur Jadi perek bandar narkoba Itu bukan salah anak saudara Itu gara-gara tingkah laku kita Ingat pak Kita berzinah anak-anak kita kena korban Kita berzinah anak-anak kita Yang akhirnya sakit mental jiwanya Terganggu mental jiwanya Aduh saya malu nih Saya punya papa tukang penjina Saya punya mama tukang selingkuh Akhirnya yaudahlah Saya ancurin aja hidup saya Saya pakai narkoba Saya jadi perek Saya jadi pelacur Saya jadi homo Jadi hati-hati Setan itu bekerja detail Dan dia cerdik dan sangat Licik Saudara ku terkasih dalam Tuhan Yang keenam Yang keenam Dampak dari perselingkuhan dan perjalanan rumah tangga Orang percaya Dampak negatifnya adalah Akan mendatangkan kancuran dalam rumah tangga Rumah tangga yang harmonis Yang awalnya cinta mula-mula itu manis Ya kan Seperti anggur kana gitu Waktu suami selingkuh Waktu istri selingkuh Rumah tangga udah mulai hancur porak-poranda Kapal rumah tangganya mulai goyang Satu-satu mulai copot Setirnya mulai copot Jangkarnya juga udah tidak ada Dan lain sebagainya Akhirnya rumah tangga kandas Di tengah lautan Dan yang terakhir Saudara ku terkasih dalam Tuhan Sebelum saya berdoa buat pemirsa sekalian Yang menyaksikan program acara Voice of Life pada hari ini Dampak negatif yang terakhir Yang ketujuh adalah Akan mendatangkan murka hukuman Tuhan Dalam kehidupannya Saudara ku terkasih dalam Tuhan Jangan main-main dengan Tuhan Tuhan memang makasih Tetapi dia juga panjang sabar Alkitab mengatakan demikian Jangan sesat dalam galetia Allah tidak suka dipermainkan Sebab apa yang ditabur orang tersebut Itulah yang akan dituai oleh orang itu Jangan selingkuh Jangan berjina Hormatilah rumah tanggamu Hormatilah pasanganmu Suami-suami Sama-sama katakan dengan saya Saya harus menghormati istri saya Istri saya menyaksikan program acara ini Katakan dengan saya Saya harus menghargai suami saya Dan suami dan istri ikuti Apa kata saya Saya harus mengampuni istri saya Dan saya juga harus mengampuni suami saya Betul suami saya selingkuh Betul suami saya berjina Tetapi saya lah yang harus Membela tuan rumah tangga saya Saya gak harus mentutup Cerai suami saya Saya gak harus menceraikan istri saya Tetapi saya akan bawa suami saya Kembali ke dalam tangan Tuhan Karena Orang yang berjina Orang yang berselingkuh Jiwa dan rohnya lagi sakit Bukan hanya tubuhnya sakit Tapi jiwa dan rohnya lagi sakit Saudara ku terkasih dalam Tuhan Kalau saudara ingin didoakan secara khusus Saudara boleh meletakkan tangan kanan saudara Di layar kaca saudara Dan letakkan tangan kiri saudara Di dada saudara Dan izinkan saya berdoa Oh saya sangat merasakan Banyak sekali para pemirsa Yang sedang merasakan hancur hati Menyaksikan tema khutbah saya pada hari ini Izinkan saya berdoa buat saudara Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Sambal berdoa Dalam program acara Face of Life pada hari ini Khususnya buat mereka Suami-suami istri-istri Yang merupakan korban dari perselingkuhan Korban dari perjinan Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan berikan roh yang baru dalam hatinya Roh pengampunan Roh yang mau menerima pasangannya Apa adanya kembali Tuhan Aku berdoa juga buat mereka Yang terikat perselingkuhan, perjinan Aku putuskan roh perselingkuhan Aku putuskan roh perjinan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mereka yang sedang hambar Anak-anak yang menerima program acara ini Juga aku berdoa Rasa traumatik Mereka aku putuskan dalam nama Tuhan Sehingga mereka tidak memutuskan Untuk menjadi homo, lesbian, gay, dan lain sebagainya Aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kasih kemurahan Tuhan menyertai Para pemirsa yang menyaksikan program Voice of Life pada hari ini Tuhan, damai sejahtera-Mu turun Anugerah-Mu turun Buat pemirsa yang menyaksikan Program Voice of Life pada hari ini Terima kasih Tuhan, terima kasih Di doa hambamu Kiranya umat-Mu diberkati dan dipulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Pemirsa Yang dikasih oleh Tuhan Hiduplah kudus Hiduplah benar di mata Tuhan Dan jangan sia-siakan perkawinan dan pernikahan Yang sudah diberikan oleh Tuhan Dalam hidup kita Hargailah suamimu Hargailah istrimu Sintailah keluargamu Saya Mario Verona Dalam program acara Voice of Life Tuhan Yesus Memberkati kita semua Terima kasih